Hai hai, selamat datang kembali di Bobo di Mobil. Ketemu lagi dengan Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang sedang belusukan keliling China naik mobil listrik. Malam ini perjalanan kita sekitar 70 km aja dari Shenzhen menuju ke Huichou. Huichou ini merupakan tempat transit kita, tapi tujuan kita sebenarnya mau ke Meichou. Selamat datang di Huichou. Kita sekarang sudah memasuki kota Huichou. Selamat datang hampir jam 10 malam. Cuaca gerimis-gerimis. Nah, di sini agak berbedanya yang digunakan sebagai rapid transportation lebih ke LRT ya. Di atas. Kalau sebelumnya kita di Shenzhen nggak lihat begini di atas-atas gini. Shenzhen itu lebih banyak pakai MRT di bawah. Kalau untuk bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung. Nah, ini di China itu kalau malam suka begini nih. Banyak gedung-gedung yang dipasangin lampu-lampu gini. Ada yang buat promosi. Aduh, nomor teleponnya. Kadang-kadang ada. Oh, ini Wanda. Wanda itu grup, apa ya? Property kayaknya ya. Jadi dia punya banyak mall. Selamat pagi dari Huichou. Pagi. Bisa tidur enak nggak semalam? Bisa dong. Tau. Kayaknya hujan ya sepanjang malam ya? Iya. Tapi bagusnya ini nggak pinggling tong-tong kayak tuluh. Mungkin hujannya juga nggak terlalu deras lah. Mungkin. Wah, pilih musim gugur lah. Banyak daun di bawah. Iya. Padahal ini karena hujan kali semalam. Iya. Wah, mulai berkabut. Dingin lah mulai. Dingin ya. Sekarang suhu 24,9 derajat Celcius. Kita masih jam 6.40 pagi. Masih on the way. Cari tempat nge-charge mobil dulu. Kita nge-charge dulu. Ini di stasiun kereta. Huichou West Station. Oh, banyak lah. Masih posong. Ini tempat nge-charge-nya di stasiun. Stasiun kereta ya. Huichou West. Banyak sekali ya mesin nge-charge-nya. Dan memang sudah ramai sekali juga yang nge-charge. Nah, ini juga. Ini mesin dioperasikan oleh Shell Recharge. Instead of ngerebutin kehilangan bisnis, Shell dengan cepatnya dia langsung install mesin-mesin fast charging. Jadi, bisnisnya jalan terus. Dia adaptasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Karena rata-rata kebanyakan menggunakan mobil listrik, ya bikin lah tempat nge-charge mobil listrik. Di sini ada ruang tunggunya. AC-nya mati karena memang lagi dingin pagi ini. Terus, disediakan juga air panas. Ini gratis. Jadi, kalau misalnya mau ngisi termos, bisa ada tap water juga. Mau cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, sikat gigi. Kita mau ngisi air mandi kita. Ini punya Alvin, ini punya Lucy. Bisa isi juga di sini. Di sebelah kiri kita ada gate. Gate-nya looks like style-style yang jaga kota tua gitu ya. Tapi, ini bentukannya udah bangunan baru. Cakep banget. Terus, di sebelah kanan kita ini adalah West Lake atau Danau Barat. Sihu. Danaunya besar banget. Ini bukan West Lake yang Paisucen ya. Kalau yang Paisucen di Hangzhou, beda province. Ini kita masih di Kuangtung. Hari ini pagi-pagi udah hujan. Actually, sepanjang malam hujan. Jadi, itu di atas banyak kabut. Enaknya adem sih. Sekarang suhu 27 derajat Celcius. Cuma lembab ya. Lembab. 78 persen kelambaban. Di luar 80-an. Ini orang-orang pada mau berangkat kerja. Karena hari ini masih hari Kamis ya. Hari kerja. Cukup ramai kotanya. Di jalan rayanya di sini. Di lampu merah. Agak mirip-mirip sama Jakarta. Jadi, di depan itu buat motor. Sepeda listrik. Tuh ya. Dikasih yang orange-orange. Abis itu belakangnya baru mobil-mobil. Nih, kita di belakang garis putih. Nggak terlalu banyak sih ya sepeda listriknya. Nih, kan. Paling mamah-mamah bawa anaknya mau berangkat sekolah itu. Anaknya diumpetin di balik jas hujan. Suasana jalannya itu mirip-mirip alam sutra ya. Kiri-kanan pohon. Ini hui jauh rasa ausut nih. Mirip ya. Mirip. Andem-andem. Iya. Cuma di sebelah kanannya ada danau aja kalau di sini. Ntar kita cari parkir terus kita kelilingin danau ya. Kita lari pagi. Hujan-hujanan. Hujan. Kita nggak bisa kemana-mana. Klasis aku. Klasis? Sekarang ini di luar lagi lagu kebangsaan ya. National Anthem-nya China. Abis ini ada lagu SKJ gitu. Tapi di sini bukan SKJ. Namanya Kuangpo Ticao. Koko Alvin pengen keluar dia. Pengen liat-liat. Tadinya kita pengen jalan kaki keliling danau barat ini. Sihu. Cuma hujan banget. Ternyata jam 8.30 malnya sudah buka. Tadi sudah lagu kebangsaan sih ya. Itu udah pertanda maunya buka ya. Iya. Jadi kita jalan-jalan di mal aja dulu. Ya jalan dulu lah. Oke. Kujang gede. Ada supermarket kali ya. Halo seadah. Yuk. Cuma aku masih pakai piyama nih. Nggak apa-apa di sini. Aman. Malu nggak? Nggak malu. Aman. Yaudahlah hujan. Nah itu sekarang udah lagunya SKJ tuh. Kopo Ticao tuh. Sayang. Ayo SKJ. Ini supermarket udah buka. Sekarang jam 8.30 ya. 8.30 ya. Udah bisa belanja bahan makanan. Masih hujan nih. Yuk jangan aja. Kalau sampai dulu. Oke. Bye. Keliatannya hujannya bakalan seharian sih. Ini kalau lihat. Mendungnya itu masih berat di atas. Terus intensitasnya ya. Gerimis-gerimis gini aja. Jadi kita puter-puter pakai mobil dulu lah ya. Nah ini kita di pom bensin yang berbeda. Yusmile. Yusmile ini juga dia pinter nih. Jadi tanpa harus takut kehilangan bisnis jualan bensinnya. Dia juga bikin SPKLU tuh. Buat ngecharge-ngecharge mobil listrik di sana. Kita seharian di Huicou. Hujan aja. Jadi kita nggak bisa explore yang outdoor-outdoor. Sekarang udah mulai sore nih. Udah jam 3. Sepanjang malam hujan. Terus pagi kita keliling-keliling. Emang gerimis gitu. Terus sempet hujan gede. Akhirnya aku edit aja video yang sencen. Tuh kita udah leyeh-leyeh aja. Sekarang koko Alvin lagi ke restroom dulu. Kayaknya kita sebentar lagi mau jalan deh. Kita di kulkas ada semangka. Kita makan semangka aja dulu. Terus jalan deh. Mari makan. Mulai yuk. Yuk. Kita makannya pakai sendok aja langsung. Praktis-praktis ya. Hujan masih. Luar biasa. Sepanjang malam sampai sepanjang hari. Kelihatan kayak kurang merah tapi manis ya. Luar biasa. Kenyang juga setengah semangka berdua. Kenyang belum? Panyang. Udah kekenyangan. Udah kekenyangan. Udah mau jalan belum? Udah kemana? Hujan. Masih hujan ya? Iya sih. Aku videonya udah selesai lagi. Udah di upload. Gak ada kerjaan lagi nih. Udah jam 6 lewat dan masih hujan juga. Bahkan perkiraan cuaca malam ini kelihatannya akan thunderstorm. Jadi kita kelihatannya masih belum bergerak ke tempat lain. Masih tunggu dulu disini karena secara elevasi. Wih soo itu termasuk yang lumayan tinggi. Ada gunung-gunung gitu. Jadi kita ngerasa lebih aman disini. Kalau hujan terus-terusan takutnya kita ke daerah yang terlalu rendah malah kena banjir. Jadi kita stay dulu. Malam ini kita siap-siap mau cari tempat buat masak makan malam. Kita sampai di depannya parkiran Botanical Garden. Ini Koko Alvin lagi mau ngecek dulu semalam kena berapa. Karena di China itu harga parkir bisa lumayan variatif. Jadi jangan sampai surprise. Cuma biasanya sih kalau tempat-tempat pemerintah gini gak terlalu digebuk sih harganya. Sudah wangi sekali. Mari kita cek apakah sudah matang. Wah nasi sudah matang. Mari kita makan malam. Hari ini makan malam kita pakai telur bebek di asinin. Telur asin. Sama cacai. Ini sayur asin kesukaan Koko Alvin. Ternyata di packing satu-satu lagi ya begini ya. Di vakum gini. Supaya apa ya? Tolong. Kamu mau satu apa dua? Satu dulu. Satu dulu. Punya gunting di mobil itu penting guys. Sering kita pakai gunting. Koko Alvin gak mau pakai bowl. Dia maunya sepanci berdua katanya. Malu gak? Enggak. Sudah istri, suami. Baiklah. Biar lebih romantik ya? Lebih hemat. Koko lebih hemat. Hemat apaan? Hemat air. Ya iya. Pakai suara asin nih. Kita mulai bergerak. Luar biasa ya. Dua malam, dua hari hujan terus. Katanya hari ini lebih gede. Hari ini lebih gede. Pendel storm. Astaga. Jadi kita bisa eksplor hujan gak nih? Menelukung gak bisa. Gak bisa ya? Apa kita bergerak aja ke kota lain ya? Langsung ke Yuen aja. Oke. Kita pagi ini menuju ke tempat nge-charge dulu. Di tempat nge-charge itu ada air. Air panas maupun air bersih. Jadi kita bisa mandi-mandi. Cuci rambut, cuci muka, sikat gigi. Beresin semua maksudnya tuh. Iya beresin semua. Sebelum kita berangkat lagi. Wah tambah tebel kabutnya. Kayak ada fog. Memang fog. Ice fog. Sambil nge-charge si cuan. Kita sambil setting-setting. Mau mandi air panas dulu. Source air bersih dan air panasnya ada. Jadi ini settingannya pakai shower curtain supaya baju-baju musim dinginnya gak basah. Udah. Satu ember ini sudah cukup untuk cuci rambut dan mandi. Lebih malah. Udah mandi, udah cuci rambut. Sekarang sarapan dulu sama telur asin. Mobilnya juga baru selesai di-charge. Sebentar lagi kita pindah parkir. Giliran Koko Alvin yang mandi. Kita nge-charge-nya sampai 89% aja. Gak terlalu full. Nah kontainer-kontainer itu ruang tunggu. Jadi bisa nunggu disitu gak kehujanan. Kalau gak mau di dalam mobil. Ini Koko Alvin abis ngambil air panas. Dia mau mandi. Wah gunung-gunung semua di depan kita. Kediatan semua hujan loh. Iya. Masih pagi. Masih belum jam 9 pagi. Masih 8.52. Kita sambil ngupi-ngupi. Ngupi panas. Biar sopir gak ngantuk. Boleh. Aduh Koko Alvin. Lubang jangan dihajar dong. Jangan dong. Susah. Hari ini. Hari ini udah berapa kali kita lindas lubang. Iya. Waktu tertawa matanya gak bisa lihat. Emang kalau ketawa mata jadi gak bisa lihat lubang. Matanya udah sempit. Pakai tertawa lagi. Lebih sempit. Mana bisa lihat. Astaga. Jadi akhirnya kami gak jadi eksplor hujok. Karena gak dikasih berhenti ujannya. Jadi kami langsung ke He Yuan. Video kita eksplor He Yuan tayang besok pagi ya. Sampai jumpa besok. Bye. 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 Bye.